Udah penuh ini Tuh Lebih banyak Kayaknya abu agak sedikit Ngeri gitu ya Kalau lebah ini Emang gak jadi masalah, kalau lebahnya yang gede Itu baru Saya tinggal di apartemen aja, kalau gak Pakai AC gak bisa tidur Ini si Abang Yaman ini Tinggal di kemah segede gini tanpa AC Nah ternyata Dia itu pakai ini nih Ini apa namanya wab, untuk Listriknya itu ya Pakai tenaga surya Mantap ya Tuh Anginnya itu bukan bawa angin segar Tapi bawa angin panas Assalamualaikum Ya Amanah Waalaikumsalam Jadi hidup disini 7 bulan tanpa AC Tanpa listrik Butuh kesabaran Lajim sebur Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya di vlog saya Sekarang saya sama Jaini Aboi Mau adventure lagi ya Lihat guys Lihat guys Ini saya ada di lembah Ini daerah mana sih bui? Sangat jauh dari jeda kan Kurang lebih 90 kg Ini kalau cuacanya dingin Kayak di puncak Saya betah disini bui Gak kedengeran suara bising ya Nah Sekarang kita mau nyari madu Madu asli Arab itu mahal guys Ini jalan sepi Wah pokoknya mantap lah Panas Pantesan madu itu mahal ya Boy Ya karena ini Karena proses mendapatkannya itu luar biasa Ketitipan sama Saudara saya di Indonesia Pengen beli madu asli ya Nah sekarang saya mau langsung datang ke Petaninya Petaninya Gak tau sekilonya berapa Seperti biasa sebelum saya melanjutkan video ini Silahkan kalian klik like Subscribe bagi yang belum biar nama semangat bikin videonya Dan lebih semangat muka fakta unik dan menarik seputaran Saudi Arabia Khususnya di Jeddah guys Dan bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI Silahkan follow instagram di bawah Bisa DM saya secara langsung Ini kalau malem gak kebayang Bu Ya Kita gak bisa melihat apa-apa disini Bilap Lihat disana kan gunung Lihat ya Ini lembah Dan banyak pohon Jakum Hahaha Nah yang saya takutin tuh Di daerah seperti ini boy Apa? Kalajengking Kalajengking Ular 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 derik Ya Pemandangannya luar biasa Dan hari ini Gak ada angin tapi ber Debu ya Bubar lah bahasa Arabnya woi kamu kalau jalan kaki nggak pakai sepatah sanggup nggak nyampe ke sana kalau malam sanggup ini pakai senal aja kerasa kita ya woi subhanallah tapi ini kalau sebentar bisa jadi terapi nih kan terapi tapi melepuh dulu kaki ini yang jadi petani disini orang mana ya Oh boy jadi listriknya itu pakai tenaga surya nah ini guys ya Assalamualaikum ya amanah kebhalkum tayyib Masya Allah Ana izi min Indonesia mungkin anda dah ke jua orangnya nggak mau di wawancara lebah itu yang penting kitanya yakin nggak bakalan digigit-gigit dan kemudian lagi ini terapi bagus boy oh mantap pernah saya kenal bibir bentol Masya Allah bismillahirrahmanirrahim susah yang ini bui iya aja nih wuh bui Masya Allah bui lihat gue madunya guys tapi masih kosong ya masih sedikit ya masih sedikit masih sedikit ini eh ngambil madunya dimana ya lebah ini bui ya enggak kan harus ada ini boy harus ada bunga-bungaan sedangkan disini kan tandu seperti ini itu bukan bunga apa madu Arab tuh mahal loh guys ya gimana enggak mahal ya tempat tinggalnya di tempat yang panas enggak pakai AC ingin dapat sekilo aja harus nunggu lama ada dua jenis madu ada madu bunga ada madu hutan kalau ini madu padang pasir berarti madu gunung ya Masya Allah ada ada ini sini kan dikasih tau guys ini ya iya 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 oi iya 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 Hai tuh di udah mulai di ini ya diisi nah ini banyak ekornya lihatlah ya kedengeran gak kayak suara apa gitu Masya Allah saya kalau datang ke tempat seperti ini bahagia itu lebih banyak bersyukur coba bayangin aja hidup di tempat seperti ini ini saya megang tanahnya aja panas luar biasa itu enggak ada kayaknya wuuh ini lebih banyak bro ini udah penuh ini tuh lebih banyak kayaknya abuy agak sedikit ngeri gitu ya pernah enggak kalau kalau lebah ini memang jadi masalah kalau lebahnya yang gede itu baru tuh Masya Allah pegang lagi wuih saya juga sih sebenarnya agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu ini saya untuk dekat sama orang Yaman yang bener-bener orangnya desa banget itu kita harus melakukan pendekatan yang tradisional saya kenal juga betul saya ngakunya saya langsung datang dari Indonesia ingin tahu bagaimana budidaya lebah-lebah di padang pasir seperti ini tadinya guys wuhh langsung nyolot ke kita bener waduh saya langsung aja pakai jurus alhamdulillah guys langsung luluh ya Alhamdulillah bahkan disuruh dikasih tahu kok disini banyak ini orang Yaman ya orang Yaman tuh tahan panas orang Sudan Yaman oh boy kalau ini udah udah tua madunya boy udah enak banget sampai ada yang jatuh ya yang penting pendekatan sama orang Arab itu ya pertama kita sebagai umat muslim atau orang Islam itu harus salam dan sedikit disanjung karena watak orang Arab itu keras guys kalau kita sama-sama nyolotnya nggak jadi nggak jadi tentang tempat seperti ini ini tadi dibuka belum? belum wah kayaknya lebih banyak kan tua kayaknya lama nggak dibuka itu kan kelihatan tuh bener ngeri-ngeri sedap boy ini kalau diserang benyenjut tapi enggak sih kalau ini mah buat terapi bagus ini udah ada yang mati nih kepanasan tapi walaupun mati ini kalau dipegang itu nyalang tuh enggak ini semuanya berisi katanya boy iya ini bisa menghasilkan puluhan juta segini boy iya 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 luar biasa ini saya masih kepikiran ya dapat sumber madunya itu dari mana gitu nah kita tanya nanti kita tanya tapi kameranya jangan ke petaninya jadi ntar saya mau nanya tapi kameranya nggak saya shoot ke petaninya saya mau beli sini saya mau beli sini maaf ya sah ini enak sah ini udah aja boy belum wah ini keras boy nah kata petaninya tadi teriakin saya ini segini semuanya ada di sini ya Allah boy kamu digaji 20 juta di tempat kayak gini mau nggak boy gaji sama dikasih mobil mau setahun ya ini nggak ada mobil ya tambahin gaji 20 juta sebulan dikasih mobil kunci boy pantasan ini kacau nih kunci boy kanan-kanan ha? lala-lala ini masih kira asan halibarit suai ya? iya iya ya iya 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 hai hai iya saya saya ilmu makan tapi dia ngasih tantangan ke saya suruh ngambil di dalem kan ada hewan kecil warnanya biru eh saya berani sih sebenarnya tapi harus pakai pisau dan masya Allah orang badu itu kalau dibaikin lebih baik dan kita dikasih madu asli ini ya tapi bukan sama sarangnya lihat guys ini ditawarin sejuta tadinya saya ajak ngobrol tadinya saya mau beli dan sedikit wawancara bagaimana kamu kok bisa hidup di tempat yang tandus terus gak ada air kalau air ada sih cuman stok pakai penampung air nah ternyata pohon yang seperti ini bentuknya ini menghasilkan madu yang nomor satu di Saudi tapi nama madunya bukan ini kan tapi nama madunya tamar tamar atau tumbuhan iya ini tumbuhan tandus seperti ini kalau kesiram hujan kata dia bisa kayak mendadam ya ini saya juga heran Allah menitipkan rejeki buat orang jaman tadi yang baik hati yang baik hati ngasih madu ke kita lewat pohon yang tandus dan berduni ini kesukaan unta ya nah alhamdulillah setelah jalan beberapa kilo dari sebelah gunung ini saya menemukan lagi petani madu dan tadi saya masuk dulu ke dalam izin pengen sedikit wawancara dan alhamdulillahnya dia mau kita room tour tempat kemahnya petani madu kita lihat di luar dulu bisa teman-teman bayangkan dia hidup seorang diri di padang pasir cuacanya panas saya tinggal di apartemen aja kalau gak pakai AC gak bisa tidur ini si abang yaman ini tinggal di kemah segede gini tanpa AC nah ternyata dia itu pakai ini nih ini apa namanya untuk listriknya itu ya pakai tenaga surya mantap ya anginnya itu bukan bawa angin segar tapi bawa angin panas assalamualaikum ya amanah assalamualaikum assalamualaikum kebhalat alhamdulillah isi semua abu abdu rahim abu abdu rahim ya mani masya Allah kulutho ibin nah jadi kehidupan di padang pasir di dalam kemah itu seperti ini bisa mati hari ini asal mungkin pakai perdam ini iya jadi ini sering disiram guys itu pakai perdam juga ya pakai anti panas yang tadi itu di atas apa namanya tenaga surya tenaga surya jadi pakai tenaga surya ditransfer ini ke aki jadi buat ini nih buat ngecas hp lamba 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 maafi maafi wala ente ais bedun lamba film bedun lamba oh guys kebayang gak kalau malem tanpa lampu ya Allah jadi semakin sering main ke tempat-tempat seperti ini saya semakin banyak bersyukur hidup ya dekat sama orang-orang baik nah madunya ini tapi di tempat tadi saya dikasih ya masya Allah segini itu hari kan plus hari kan mitin atau sekitar kurang lebih 1 juta 1 juta segini tadi dikasih disana rejeki anak soleh ya masya Allah membayain dia jadi hidup disini 7 bulan tanpa AC tanpa listrik butuh kesabaran lajim sebur masya Allah masya Allah yang tapi hormat ya hormat di bazurah 8 orang masya Allah ada dia punya istri punya anak punya 8 anaknya punya 8 anaknya saya berhenti disini baru beberapa menit langsung kering disama ta'wud insya Allah insya Allah amin 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 insya Allah nah jalan ini hanya dilalui sama orang badui orang badui itu orang kampung ya renduk asli sini jadi tidak mungkin orang pendatang tiba-tiba matrak rumah di pemukiman yang jauh ke perkotaan karena yang jadi masalah kalau kita tinggal di tempat seperti ini air terus kita tidak bisa ke supermarket terus masjid pun kayaknya jauh ya segitu aja dulu untuk video adventure saya hari ini bersama Jenny Abuy kalau kalian suka sama video ini silahkan kalian klik like subscribe dan komen di bawah silahkan share ke media sosial lainnya seperti facebook instagram dan share juga ke grup PA kalian biar teman-teman tahu situasi pemandangan lembah gunung bebatuan ya doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya ada mobil yang selalu setia nonton video-video saya mudah-mudahan kalian mudahkan rejakinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan mulut jangan lupa mampir ke channel Jenny Abuy see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh